Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semuanya, buat para podcaster, bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrix deh. Jadi, Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga redcard-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrix juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrix juga punya fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrix, masukkan kode referral-nya melalui link yang ada di deskripsi ya. Peluang ada di sekitar kita. Jika kamu jeli dalam melihatnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Robert Samuel, CEO dari Same All Line Dudes, sebuah layanan untuk antri beli apapun. Pada tahun 2012, Robert dipecat dari pekerjaannya dan jadi pengangguran. Kini, dia merupakan CEO dari perusahaan yang mempekerjakan puluhan orang menawarkan jasa antri dalam beli barang apapun dengan penghasilan ribuan dolar sebulan atau setara dengan puluhan juta rupiah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Kota New York terkenal sebagai pusat keuangan terkemuka di dunia dan juga memiliki penduduk terpadat di Amerika Serikat. Dengan kehidupan yang serba sibuk, tidak banyak orang yang mau untuk mengantri dan menunggu demi membeli barang favorit mereka. Oleh karena itu, profesi layanan antrian telah muncul dan semakin booming dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam peluncuran produk teknologi. Pada tahun 2012, Robert Samuel dipecat dari tempat kerjanya, jatuh ke dalam situasi tanpa uang speserpun. Di waktu yang bersamaan, iPhone 5 sedang diluncurkan dan orang harus mengantri apabila mereka ingin menjadi orang pertama yang memilikinya. Robert melihat peristiwa ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Dia lalu browsing ke situs iklan baris Craigslist, memasang iklan, kalau dia akan menjadi calon antrian untuk membeli iPhone dengan biaya 100 dolar atau setara dengan 140 ribu rupiah. Tidak lama kemudian, Robert mendapat pekerjaan tersebut. Seorang pelanggan bersedia menggunakan jasa dirinya untuk antri membeli iPhone 5. Maklum saja, saat itu animo masyarakat sangat tinggi, banyak orang ingin menjadi yang pertama untuk mendapatkan iPhone terbaru. Namun, ketika hampir gilirannya tiba, pelanggan tersebut memberitahu Robert kalau mereka telah membeli iPhone secara online, tapi mereka tetap membayar Robert secara penuh. Hal ini lalu membuat Robert menjual antriannya kepada orang lain. Setelah 19 jam menunggu untuk membeli iPhone 5, Robert berhasil mengumpulkan 325 dolar atau setara dengan 4,5 juta rupiah. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Robert lalu memanggil teman-temannya untuk ikut berbaris. Tidak hanya itu, mereka juga membawa 5 karton susu dan menjualnya kepada para penggemar Apple yang sedang menunggu untuk membeli. Saat itu, mereka berhasil menjual 4 posisi antrian dan susu dengan total penghasilan mencapai 14 ribu dolar atau setara dengan 196 juta rupiah. Pengalaman ini sangat berbekas dalam diri Robert. Hingga pada bulan Desember 2012, dirinya mendirikan Sam O'Line Dudes yang menawarkan layanan jasa antrian. Saat itu, Robert tidak langsung bekerja full-time. Dia masih bekerja sebagai konser di sebuah gedung mewah di Brooklyn. Beberapa temannya juga ikut bergabung dan menjadi karyawan Robert. Setiap kali ada konsumen baru, Robert mengirimkan pesan kepuluhan temannya dan melihat siapa yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut. Seorang teman yang sekarang menjadi karyawannya sangat berdedikasi dan bersedia menunggu dalam antrian selama 43 jam untuk audisi Shark Tank di Denver. Jeri payahnya berhasil berkontribusi sebesar 800 dolar atau setara dengan 11,2 juta rupiah bagi perusahaan. Robert mengaku kalau dia tidak sengaja menjadi pengusaha. Pada tahun 2013, chef terkenal dunia bernama Dominic Ansel membuka toko roti di sebuah department store. Dominic menjual kronats yang merupakan kombinasi croissant dan donut dalam jumlah yang terbatas. Robert lalu melihat ini sebagai peluang bagi perusahaannya untuk berkembang. Dia memposting di Craigslist setiap hari tentang layanan antrian perusahaannya. Dia juga berusaha merekrut lebih banyak teman untuk dapat melayani pelanggan dengan segera. Biaya yang ditawarkan adalah 60 dolar atau setara dengan 840 ribu rupiah untuk pembelian dan pengiriman 2 kronat. Meskipun agak mahal dibandingkan harga aslinya yaitu 5 dolar per kue atau setara dengan 70 ribu rupiah per kue. Perbedaan harga ini tidak menyurutkan semangat pelanggan. Masih banyak saja pelanggan yang menggunakan jasa Robert. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam sehari hanya dibuat 200 kronat dan selalu ada antrian minimal 40 orang sebelum tokonya dibuka. Pada akhirnya, mereka menghasilkan banyak uang sekitar 240 dolar seminggu atau setara dengan 3,3 juta rupiah hanya dari jasa antri untuk membeli kronat. Kesuksesan ini membuat perusahaannya menjadi viral. Banyak pelanggan mulai menelpon perusahaannya untuk mengantri lebih banyak hal. Robert pun menyediakan layanan antrian tambahan untuk membeli tiket konser, mendengar kapidato, atau apapun yang perlu antrian. Pada tahun 2014, Robert meluncurkan website resmi dan menjadikan mereknya lebih profesional. Maklum saja, banyak orang menawarkan jasa serupa di internet. Namun Robert berbeda karena dia menggunakan nama perusahaan bukan personal. Sehingga hal ini membuat orang lain lebih percaya. Robert juga selalu minta karyawannya untuk mengirimkan foto di mana mereka berada. Selain dikirim kepada konsumen, foto tersebut juga akan diposting di media sosial perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya. Walaupun jabatannya sebagai CEO, dia tidak segan untuk turun langsung ke lapangan. Ketika tidak ada pelanggan, Robert terbiasa jalan-jalan untuk memberikan kartu nama. Atau dengan lembut bertanya kepada orang yang sedang antri, apakah mereka lelah? Jika iya, dia bisa menggantikan mereka untuk antri. Robert bahkan menuliskan nama perusahaannya di trotohan New York, dekat toko roti kronat, Apple Store, atau pintu masuk kereta bawah tanah. Karena dirinya memulai bisnisnya dari nol, dia pun berinvestasi dan memberikan perhatian kepada karyawannya. Dia membeli tenda dan mencetak logo perusahaan dengan warna kuning agar bisa nyaman digunakan oleh karyawan sekaligus beriklan. Maklum saja, karyawannya kadang harus mengantri sekitar 7 hingga 8 jam atau bahkan semalaman ketika suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celsius. Awalnya Robert tidak begitu serius menjalankan bisnisnya. Namun pada tahun 2017, karyawan mereka telah mencapai 20 hingga 30 orang. Mereka yang awalnya hanya teman Robert, sekarang menjadi lebih bervariasi. Ada tetangganya, mahasiswa, veteran, atau siapapun yang ingin bekerja. Bahkan ada orang yang berusia 70 tahun menjadi salah satu karyawan dari Robert. Biaya jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Robert seperti ini. Dalam 2 jam pertama, karyawan akan dibayar 45 dolar atau setara dengan 630 ribu rupiah. Setiap 30 menit, jumlah ini ditambahkan 10 dolar atau setara dengan 140 ribu rupiah. Untuk menggunakan jasa perusahaan Robert, konsumen harus membayar minimum 2 jam jasa antrian. Konsumen akan dikenakan biaya tambahan apabila ada cuaca buruk sekitar 5 dolar atau setara dengan 70 ribu rupiah. Sebelum pandemi COVID-19, pendapatan mingguan rata-rata perusahaan Robert mencapai 2 ribu dolar atau setara dengan 28 juta rupiah. Jika dijumlahkan dalam sebulan, penghasilan perusahaan mereka mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Menariknya, tidak semua konsumen dari Robert merupakan orang kaya. Setiap bulannya, Robert menerima 60 hingga 100 pesanan. Sebagian besar, pelanggannya adalah pekerja kantoran yang tidak bisa pulang lebih awal untuk mengantri menonton film premier atau mereka yang tidak tahan menunggu berjam-jam. Dari kisah tersebut, kita belajar bagaimana Robert memanfaatkan sebuah peluang. Dia sadar, kalau banyak orang punya kecenderungan untuk FOMO, artinya fear of missing out. Apalagi di kota besar, apabila ada varian makanan terbaru, restoran terbaru, film terbaru, dan sebagainya, banyak orang merasa harus menjadi yang pertama. Hal inilah yang akhirnya menjadi bisnis yang menjanjikan bagi orang yang mampu melihat peluang. Hal lain yang cukup berperan, yaitu cara Robert membangun kredibilitas perusahaannya. Dia membuat website, tenda khusus bagi karyawannya, dan menggunakan nama perusahaan saat menawarkan jasa tersebut. Hal inilah yang menumbuhkan rasa percaya bagi konsumen kalau ada kontrol kualitas atas pelayanan yang diberikan, bukan hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak mereka kenal. Jika kita membuka mata dan telinga lebar-lebar, mungkin kita bisa menemukan peluang yang mampu mengubah hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Atau siapapun dan apapun. Terima kasih telah menonton!